Ini gila sih, Wii Mate bener-bener bakal ngerilis Mirvive? Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain. Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa. Di sini kayaknya aku pengen top up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa. Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gemma Gaming. Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian. Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gemma Gaming. Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi. Dan ini dari game MMORPG NFT dan juga Play to Earn. Dan ini berita membuatku bener-bener kaget. Dikarenakan baru aja mau ngetidur. Tiba-tiba, Wimet langsung ngasih notifikasi. Tempeleng bahwa mereka lagi ngegarap atau ngerjain project yaitu Mir5. Mir5. Kalian gak salah denger. Ini bener-bener Mir5. Emang gokil. Wimet gitu. Ini perusahaan segila apa yang gak. Mereka ini lagi dalam pengerjaan beberapa game juga. Mereka udah ngasih... Kisih-kisih bahwa mereka tuh lagi ngejarin project-an yang gede juga. Yaitu Mir5. Kita tau Mir5 ini adalah... Mir ya, terutama Mir sih. Mir itu adalah salah satu game... Game itu ya, game blockchain. Yang terkenal banget ya. Dimana sampai sekarang pun... Orang masih banyak banget yang seneng sama gameplaynya dari Mir4. Dan ini mereka ngeluarin Mir5-nya. Dan untuk Mir5 ini udah pasti tetap MMORPG. Tapi disini mereka bakal menggunakan Ariel Engine 5. Lalu kemungkinan besar juga, ini game harusnya tetap crespo platform. Dimana kita bisa mainin di mobile dan di PC. Tapi, wah aku bener-bener gak habis thinking sih gitu. Mereka tuh masih ada project-an yang lain juga. Kayak Legend of Ymir ya gak? Di tengah mereka lagi fokus juga nge-develop game Legend of Ymir. Mereka tiba-tiba ngeluarin atau ngumumin bahwa mereka juga lagi ngerjain Mir5 gitu. Gimana yang gak... Harga WMX itu gak stabil di harga yang oke banget gitu. Dikenakan emang mereka kayak... Progresan sih. Kayak mereka tuh ngeluarin game-game itu yang jelas banget gitu. Kedepan-kedepannya ya. Gila coy coy coy. Wuh. Gokil emang ini. Tapi emang masih belum dikasih lihat UI, gameplay, dan lainnya yang gak. Tunggu seenggaknya harusnya ini game masih tetap sama sih sama Mir4-nya dari segi video fiturnya. Nanti ada beberapa video fitur baru juga dan di upgrade jadi Arion Engine 5 aja gitu. Mir5 coy. Wah gila kan? Gila gak? Gila gak WMX? Gila gak WMED sorry. Gila gak WMED? Aduh. Mereka lagi apa ya? Aku tahu memang mereka banyak duit gitu. Tapi... Wah. Aku gak nyangka-aku gak nyangka. Dalam waktu yang bener-bener lumayan singkat ya. Mereka tuh udah ngumumin bahwa ada beberapa game yang lagi mereka kerjain gitu. Wah emang... Emang gila aja sih. Dan disini untuk di web koreanya. Bahwa dijelaskan disini Mir5 adalah memory PG PC. Tapi disini masih tulisannya PC ya tolangnya. PC. Tapi untuk masalah WMED udah pasti mereka pengennya itu ini memory PG cross platform. Sebenernya kayak gitu. Tetapi bisa aja sebenernya kalau ini cuma pengen dikeluarin di PC untuk nekenin permasalahan bot gitu. Jadi emang mereka pengen ngeluarinnya mungkin di PC aja. Mungkin. Tetapi gak... Gak... Gak mungkin juga bahwa mereka tuh bakal ngeluarin di mobile-nya juga versinya. Jadi ada cross platform nanti. Nah dan juga disini yang pengembangnya adalah si IO-nya masih sama. Yang gak Pak Jeongso. Jadi untuk yang mengembangkan sebelumnya dari Mir4. Jadi udah pasti untuk nanti ke depannya. Untuk fitur dan mungkin gameplaynya dari Mir5 harusnya tuh lebih smooth lagi daripada Mir4. Dan demo disini pada tanggal 27 ya gak di-release-nya. Jadi pada saat video ini di-upload juga. Bercerita tentang item expedisi. Kapal yang sedang menyerbangan dimensi ya. Lalu juga ada muncul prajurit. Dan juga ada monster juga. Ada si Nerkan yang gak bos gitu. Bos yang lebih populer juga di Mir4. Tetapi disini ya gak. Tetapi disini. Pengembang menjelaskan bahwa Mir5 sedang merancang struktur ekonomi permainan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan penerapan teknologi blockchain sejak awal. Jadi kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Pada saat ini game rilis. Blockchain itu masih belum ada. Atau gak. Earnnya itu masih belum ada. Tetapi kalau seandainya gamenya udah berjalan kayak 2 bulan. 3 bulan. Atau gak setengah tahun. Mungkin nanti baru untuk blockchainnya dikasih. Di itu. Diadain ya gak. Beroda kayak gitu. Kemungkinan besar sih kayak gitu. Dan Mir5 sedang. Saat ini sedang dalam masa. Masa tahap pengembangan. Dan tanggal rilisnya akan diumuman kemudian. Ya udah pasti. Tanggal rilis masih lumayan jauh sih harusnya sih. Jauh banget harusnya. Dan juga. Kalau kalian belum tau ya. We made atau gak WMX juga. Sedang ngerjain satu game juga. Ini kalau yang belum tau aja. Nama gamenya Legend of Ymir juga. Dan ini udah. Kalau untuk gameplaynya. Udah di show di G-Star. Enggak. Untuk gameplaynya udah dikasih show di G-Star. Dan ini bakal. Kemungkinan besar ya. Rilisnya tahun depan. Untuk globalnya. Tapi kita tunggu dulu. Ini game rilis gak di Korea tahun ini. Seandainya game ini rilis di Korea tahun ini. Udah pasti. Kemungkinan besar. Ke globalnya tahun depan. Dan itu. Harus itu kayak jeda sama Koreanya. Itu sekitar sampai satu tahun. Kalau Ymir ini berceritakan tentang. Kalau storynya story Nordic. Kalau kalian yang seneng sama story-story. Kayak story dari game-game God of War. Yang gak. Yang ketemu. Dimana kalian bakal ketemu Zeus. Bakal ketemu. Apa namanya itu. Odin. Yang gak. Loki. Gitu. Ini. Oke sih. Harusnya ya. Dan juga grafiknya. Jangan ditanya juga. Ini udah oke banget. Atau kayaknya. Bakal banyak juga fitur-fitur mini game-nya. Gitu. Dari mulai fitur minum gitu. Lalu ada life skill yang juga mancing. Ada meaning-nya juga. Tapi untuk katanya ya gak. Katanya. Dari Wii Mate itu. Mereka gak bakal lagi ngeluarin game. Yang ada untuk earn-nya dari nambang. Kayak gitu. Mereka udah tobat. Jadi ke depan. Gak bakal ada lagi untuk earn-nya nambang. Kayak gitu. Tuhan. Ini untuk kayak UI-nya. Benernya udah dikasih lihat juga sih. Digistar-nya gitu. Tidaknya. Ini aku ngasih yang preview gameplay-nya aja ya. Benya UI-nya sebut juga. Maksudnya tuh. Bener-bener hampir clean juga. Ada beberapa UI. Mereka nih untuk Legendary Hammer itu ada settingan UI-nya itu beberapa. Mulai dari settingan UI yang. Kayak bener-bener hampir clean. Hampir layar itu. Kayak gak ada UI-nya ya. Ada settingan kayak MMORPG standar. Yang UI-nya itu lumayan. Lalu top skill-nya juga lumayan banyak. Kayak gitu. Dan kelasnya pun udah dikasih lihat apa-apa ya. Dimulai dari. Ada spear yang kayak gini. Lalu tadi ada. Sword yang gini sih. Hitungannya. Sword and shield ya. Hammer ya. Hammer and shield gitu. Atau gak kenaik lah. Lalu sini mage. Dan tadi yang untuk awal-awal tuh. Ada yang kayak bawa. Musik ya. Kayak alat musik gitu. Itu harusnya jadi kayak. Kayak support mungkin ya nanti itu. Oh. Ini ya gimana ya gak. Wemix gak. Masih. Masih lumayan stabil banget. Wemix. Dikarenakan project mereka tuh jelas banget dari. Pada. Podia projectan. Dari game-game. Art lainnya ya gak. Game-game blockchain lainnya gitu. Kayak usahakan. Satu game aja belum rilis. Mereka udah ngasih. Kisih-kisih bahwa mereka tuh. Sedang nge-deploy ini loh gitu. Jadi dari segi apa namanya. Segi investor pun. Mereka nih. Kedepannya bagus nih. Yang gak. Mat gitu ya kan. Dan kita bisa lihat juga disini. Kayak ada beberapa ya. Ini ada tombol dot gunnya juga. Ada tombol dot gunnya. Lalu ada. Tadi itu kita lihat ada skill block parrynya juga gitu. Ini ada kayak stormnya juga. Jadi kalau dilihat. Kalau dibilang. Ini tapi kelihatannya. Untuk gameplaynya rada kurang dah. Dikarenakan. Masih kayak tahu buat tabrakan. Ini kan masih awal ya. Kayak untuk demo. Demo rata-rata. Demo digistar kayak gini nih. Masih berapa persen dari game doang gitu. Maksudnya kayak baru 10% dari game aslinya gitu. Dan juga kan udah pasti game-game kayak ini. Tipikal ada game-game gacanya kan. Jadi bakal kayak. Apa namanya tuh. Kayak bakal ada kayak. Entah kostum atau gak weapon yang nambahin atik speed. Atau gak ada kodex yang nambahin atik speed. Jadi kayak. Pergerakan nanti bakal lebih cepet juga gitu. Kalau ada tombol dot gunnya kan. Lihat tadi. Kayaknya emang. Emang Wimed lagi gila banget aja sih mereka sih. Gak tahu lagi dah. Tiba-tiba langsung kayak ngumumin. Bahwa Mirvive lagi dalam tahap pengerjaan. Emang gak ada otak emang. Wimed, Wimed. Tapi aku salut sih emang mereka. Mereka kerjanya cepet banget. Kerjanya tuh cepet banget. Ya oke lah. Mungkin itu aja ya. Info untuk hari ini. Sehingga ini info bener-bener angin seger banget. Ya karena kan tiba-tiba ya. Baru-baru tidur. Ada pengumuman bahwa Mirvive lagi dalam masa pengerjaan. Bahwa mereka tuh bakal ngerilis Mirvive gitu ya. Tapi untuk kayak kemungkinan besar Mirvive itu nanti untuk blockchainnya nyusul. Kemungkinan jadi gamenya dulu rilis. Kalo global. Habis itu mungkin beberapa bulan baru dimasukin blockchainnya. Atau gak langsung serempak juga. Kemungkinan besar iya. Kan mereka masih ragu-ragu kan. Untuk nerapin teknologi blockchainnya gitu di awal-awal. Itu aja. Oke lah. Mungkin kesekiannya hari ini. Makasih banyak semua yang udah nonton. Mohon maaf salah kata. Kita ketemu lagi nanti di next video. And bye-bye.